Berlibur ke kawasan Puncak Bogor tentunya tak asing lagi dengan hamparan kebun teh yang tumbuh subur. Daun teh menjadi bahan baku pembuatan teh yang diproduksi oleh sejumlah pabrik teh di tanah air. Pohon teh yang terlihat indah itu rupanya dipanen setiap hari oleh para pekerja di perkebunan teh. Salah satunya Yuyume, yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai buruh pemetik teh di Puncak Bogor. Seorang ibu yang tinggal di desa Tugus Selatan, Kecumatan Cisarwa, Kabupaten Bogor itu mengaku sudah sekitar 22 tahun, yakni sejak tahun 2001 hingga sekarang bekerja sebagai pemetik daun teh di Puncak Bogor. Baginya, hujan dan terik panas matahari bukan halangan untuk berjuang membantu menopang perekonomian keluarga. Yuyume menjelaskan saat ini jumlah pemetik teh kian berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu. Sebab perusahaan yang mengolah teh saat ini sudah menggunakan mesin bagi para pemetik teh. Akibatnya banyak tenaga kerja yang diberhentikan. Lebih lanjut, ia mengatakan sebelum menggunakan mesin untuk memanen teh, karyawan pemetik teh bisa mencapai angka 35 orang. Namun saat ini hanya tersisa 20 pemetik saja, hampir setengahnya berkurang. Dalam sehari, para pemetik teh di kawasan Puncak Bogor ini bisa memanen hingga 1 ton lebih. Yuyume berharap perkebunan teh di kawasan Puncak Bogor ini tetap asri dan tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Serta perkebunan teh tempatnya bekerja bisa lebih maju ke depannya, sehingga ia bersama puluhan pekerja lainnya bisa tetap mencari nafkah di tempat tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!